selamat menikmati channel yang membahas tentang sepeda federal dan sepeda-sepeda yang lagi booming saat ini oke kali ini saya berkunjung lagi mumpung liburan ya mumpung libur panjang ini nanti saya main-main ke tempat temen untuk lihat-lihat sepeda lah ya dan ini ada temen yang mempunyai sepeda ini bukan federal ya tapi ini sepeda lawas juga vintage vintage bag juga cuman ini di restorasi ulang terus dibangun ulang dengan spare part spare part yang cukup worth it cukup nanti bisa temen-temen tiru juga kalau temen-temen mau restorasi ulang sepedanya ini bukan federal ya ini bukan federal cuman memang apa kalau tipennya lebih mirip lah mirip sama federal banyak pun kayaknya juga enak oke kita langsung saja biar enggak penasaran kita intip spare part yang sudah nempel di sepeda ini ya ini sangat bersih terawat oke kita langsung kita dari belakang seperti biasa dari belakang dulu ini bannya ini ban apa road ya untuk jalan-jalan halus jadi kayak gini cuman ukurannya agak besar ini dari swalo ini ya nah ini dari swalo swalo ukurannya 26 x 150 sepertinya ini swalo deliter kita lihat oh iya ini wah disini enggak kelihatan tapi ini ukurannya 26 x 150 ini cukup besar cukup besar nah untuk yang kemarin pakainya ban 175 ya dengan kombinasi velg lebarnya 150 nah ini ini contoh yang velg 150 tapi menggunakan ban 150 juga ya masih terlihat besar ini juga sudah enak buat jalan-jalan terjal juga buat jalan-jalan yang halus juga sudah enak sudah bener-bener mengurangi getaran jadi teman-teman yang mau upgrade sepeda atau mungkin mau membeli ban baru usahakan sesuaikan dengan track yang kalian lemati ya karena kemarin banyak yang tanya untuk ukuran ban juga jadi buat teman-teman yang mau upgrade atau mau ganti ban usahakan sesuaikan dengan track-track yang sering kalian lewati gitu ya banyak terjalnya atau banyak halusnya gitu ya karena kalau nanti kalian mungkin di jalan-jalan yang halus yang jalan-jalan enak kalau ban kalian kebesaran itu nanti juga berat itu ya terus kalau untuk jalan-jalan yang terjal kalian memang harus sesuaikan dengan banyak minimal 150 lah ya dengan ukuran velg rims lebar 150 gitu ya temen-temen ya oke terus kita lanjut ke velg juga ini velg dari sepertinya kalau ini Araya ya ini sepertinya Araya brake line nya juga lumayan masih oke belum cekung ya jadi masih pakem kita coba lihat oh iya ini ini ya ini dari Araya ukurannya 26x150 ini ukuran velg lebarnya 150 jadi untuk ban segini 150 sudah cukup besar sudah mengurangi getaran mantap terus lanjut spoke ya spoke ini pakai stainless cuman yang warna hitam ya ini juga bagus cukup dilap jika basah enggak perlu peralatan ekstra ya biar enggak berkarat sudah oke mantap mantap terus lanjut kita ya ke sprocket sprocket ini pakai Shimano ini pakai Shimano kita hitung 1234567 ini 7 speed ya 7 speed ini juga sudah sudah enak sudah mantap masih kotak-kotak ini recommended buat temen-temen juga yang mau upgrade sepedanya nggak perlu besar-besar gitu ya kalau besar-besar nanti malah susah makanya terus lanjut ke rd ya ini ada juga ww banget wow ya pakai Asera ya pakai Asera modalnya gantung ya karena ini dropout nya sudah ada anting ya jadi pakainya memang harus rd gantung seperti ini Shimano Asera masih baru kayaknya ini belum lama pakai mantap Hai terus lanjut ke rantai ya Rantai ini kayaknya Shimano ini Shimano juga ini Rantai Shimano terawat jauh dari karat sangat bersih lihat sepeda-sepeda bersih kayak gini waduh jadi ingat yang dirumah nggak terurus oke lanjut 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 ya ke crank ya crank depan ini dipakai Shimano biopase ya ini oval ini ini oval ya ini Shimano biopase 300lx yang paling besar 48 sepertinya kita lihat oh iya ini yang paling besar 48 48 38 28 ini jadi buat nanjak oke buat kencang-kencangan juga oke kalau buat apa nanjak-nanjak yang 28 yang disini kan sudah ini tujuh sepi 32 udah mantap enteng terus untuk pedal pedal ini ini bahan besi ya tapi bukan tapak lebar ini biasanya dipakai sepeda-sepeda BMX mini gitu padanya yang ukuran segini ini kecil ya terus lanjut ke FD nah kalau FD ini ini harusnya digunakan ini sudah ada ya 4 hybrid 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 bike maksudnya ya jadi terlihat agak besar karena apa crank hybrid itu kan besar-besar jadi teman-teman mungkin ya bisa tetap bisa menggunakan ini cuman memang terlihatnya beda dari FD pada umumnya ini pakai Shimano 200 seik ya Shimano 200 seik mantap sekali ini barangnya bersih-bersih terus untuk frame untuk frame ini bukan bukan winner ya tapi dari yang punya ini dapat lawasan hanya frame tapi sudah soket terlihat semua lho ini ini bagus loh soketan semua nulit nih terlihat oke ini untuk for juga soket semua ini ini bagus mirip Federal Puma ya mirip Federal Puma ini sangat keren ini dicat ulang terus diri dekal dekal orang juga sangat rapi ya catnya juga bagus motifnya nyambung gitu mantap jadi inspirasi buat teman-teman ya nanti kalau mau apa cat ulang sepedanya mantep ini ini soket semua nih dibawah-bawah juga soketan semua nggak ada yang last mantap terus lanjut ke seat clamp nah kalau seat clamp sudah diganti model baru model baru kayak gini ya ini sudah worth it juga buat teman-teman kalau disini kisaran harga sepuluh ribu sudah dapat yang kayak gini sudah dapat seat clamp yang sudah yang kayak gini jadi buat teman-teman nggak usah ragu buat ganti nggak papa terus lanjut ke seatpost nah seatpost ini kita lihat pakai apa ya Oh pakai punya yang Pacific ini ya pakai punya yang Pacific ya mantap juga ini teman-teman dan aloi jelas aloi ini mantap terus lanjut ke jok untuk saddle ini pakai ini ya wistar lokalan sepertinya ini tapi ya empuk lumayan lah lumayan empuk mantap terus kita lanjut ke setang ini juga sudah upgrade semua ini ya kita lihat ya ini pakai jeniu untuk setangnya ya untuk setang untuk hand grip juga enak sepertinya pakai United ya grip enak juga untuk stem lawasan juga modelnya kayak gini ya gini ya dengan solar rem yang berada di tengah terus untuk shifter nah shifter-shifter ini pakai Shimano pakai Shimano ini enak bahannya juga mantap lah 3x7 speed ya ini yang tiga Shimano modelnya untuk brifter shifter sekaligus brick handle rem jadi satu bahannya aloi mantap terus lanjut ke pengereman kalau untuk pengereman ini masih pakai cantilever berarti ini part terpisah ya karena dari yang punya itu hanya dapat krimnya saja terus untuk cantilevernya ini pakai leci ya pakai leci bahannya aloi juga ini mirip untuk cantilevernya mirip dengan sepeda apro kemarin ya modelnya juga seperti ini terus untuk karet sudah diganti ini karetnya sudah ada yang baru solornya juga oke ini besar terus untuk yang belakang juga sama pakenya cantilever juga cantilever dengan merek ini leci ada di leci leci buat teman-teman bisa juga pakai pakai part karet seperti ini ini sudah enak lihat turing jarak jauh mantap terus untuk upgrade-an selanjutnya Oh di sini dulu ya kita lihat di bibirnya dulu bottom bracket nah disini ini sudah pakai biring ya ukurannya ini pakai 122 ya pakai 122 ya pakai 122 jadi minim sangat pendek nah bisa dilihat ya teman-teman ya ini pakai ukuran 122 terus kita lanjut ke hub dan free hub kalau untuk free hubnya ini pakai United kita lihat ya nah ini pakai United United pakai United sudah keren juga loncar ya ini sepertinya belum biring ini ya pakai United yang depan juga pakai United sama ya untuk hatnya ini juga dari harga enggak begitu mahal tapi sudah worth it sangat enak buat teman-teman yang kemarin juga tanya untuk hub rehab Scorpion bisa dilihat di toko-toko online itu banyak juga tapi sudah itu sudah sudah piring ya terus untuk free hubnya masih ulir kalau Scorpion banyak yang ulir belum slug kemarin banyak yang tanya terus untuk yang band depan juga sama ya pakainya Swallow ukuran 150 sama juga terus untuk untuk velg juga sama ini pakai araya ukurannya 150 juga ya terus spooknya juga sama untuk jari-jari juga sama ini pakai stainless tapi yang warna hitam untuk hub rehab quick release semua ya QR depan belakang QR tapi enggak nyaranin juga buat ganti QR karena ya memang lebih mudah nyopot dan untuk untuk sekedar apa ya istilahnya biar kita mudah nyopot untuk untuk maintenance lah maintenance sepeda tapi takutnya nanti kebanyakan ada yang yang patah jadi buat teman-teman enggak aku enggak nyaranin buat ganti QR kalau yang depan enggak masalah khususnya yang belakangnya kalau mau ganti QR nggak begitu saranin karena lebih baik cari aman saja karena mungkin ya teman-teman suka sepeda yang jarak jauh takutnya nanti bengkong atau patah gitu oke untuk keseluruhan sepedanya sudah dibahas juga ya sudah terlihat semua ya untuk part yang nempel apa saja yang sudah dipasang di sepeda ini jadi buat teman-teman yang mungkin yang mungkin apa ya yang mungkin mau restorasi sepeda atau mungkin punya bahan di rumah bisa juga dibikin seperti ini dibikin dibangunkan lagi mode restorasi lagi jadi semoga video saya bermanfaat juga buat teman-teman yang mau restorasi yang mau bertanya juga boleh nanti akan saya cantumkan IG dan WA saya di deskripsi ya jadi video saya cukup sekian karena sudah membahas semua sepedanya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like share komen dan subscribe ya nantikan video video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore